Pertemuan-pertemuan Saya kira kehadirannya diharapkan bisa memberi banyak kontribusi dalam hal pengawasan Buat ADPFD Provinsi Selatan Karena selama ini terus terang saja Yang banyak terpantau kehadirannya itu hanya dalam bentuk paripunan Sementara rapat-rapat komisi, rapat pansus, fraksi itu tidak teridentifikasi Padahal sesungguhnya konsekuensi kedewanan Ada di rapat-rapat itu tadi Dengan sistem digitalisasi kehadiran anggota Kita bisa memantau kinerja kehadiran anggota DPD Bagaimana kita usulkan di Renja, rencana kerja mudah-mudahan bisa didesain untuk tahun 2022 yang akan datang Tapi kita sudah mulai menginisiasi Atau bila Renja sudah diterima di Renja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!